Kabar penting untuk para investor pemburu saham baru di Bursa Efek Indonesia, BEI. Saham baru sering menjadi rebutan karena biasanya memberikan cuan tinggi di hari perdana perdagangan. Nah, tahun 2024 ini akan ada banyak saham baru melalui Aksi Korporasi Penawaran Umum Saham Perdana atau Inisial Public Offering, IPO, di BEI. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mencatat sudah ada 59 rencana penawaran umum saham perdana. Jumlah itu yang tertera dalam pipi lain penghimpunan dana dari perusahaan baru. Perusahaan tersebut akan menerbitkan saham baru di BEI dengan target perolehan dana 9,2 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Inarno Jajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK. Dalam catatan kontan, BEI tengah mengincar sejumlah perusahaan kakap untuk mencatatkan sahamnya di bursa. Setidaknya ada tiga perusahaan kakap dengan nilai aset di atas 3 triliun rupiah yang diharapkan bisa melantai di bursa pada tahun ini. Terima kasih telah menonton!